Halo my friends, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya di cerita TKI Channel Seperti diketahui, pemerintah tengah berupaya menekan peredaran ponsel BM atau Black Market di Indonesia Dengan diberlakukannya aturan IMEI yang baru diberlakukan mulai tanggal 15 September 2020 ini Dan terhitung dari tanggal tersebut dan seterusnya perangkat ilegal yang tidak terdaftar di database IMEI nasional Di Kementerian Peindustrian atau Kemen Perin Tidak bisa mendapatkan sinyal dari operator selurer Atau singkatnya handphone kamu yang dibeli di luar negeri yang belum terdaftar IMEI-nya tidak akan bisa dipakai di Indonesia Nah kalau dulu-dulu enggak ada masalah Nah ini kan baru diberlakukan 15 September kemarin Jadi mulai dari saat itu hingga sekarang dan seterusnya IMEI handphone kamu harus segera didaftarkan Kalau enggak ya wassalam my friend Nah ini adalah cara buat kamu cek nomor IMEI handphone kamu sudah terdaftar atau belum Kayak gini caranya my friend sangat mudah aja Kamu tinggal tekan bintang pagar 06 pagar Kemudian nomor IMEI handphone kamu akan keluar Kalau kamu menggunakan jenis handphone yang bisa memakai 2 SIM card Maka akan ada 2 nomor IMEI Nah sekarang kita masukkan nomor IMEI-nya Dengan cara kita masuk ke browser Google Di cek IMEI kemen perin akan keluar cek IMEI Pilih yang paling atas Maka tampilannya akan seperti ini Nah kamu masukkan deh nomor yang tadi kamu tulis di kolom ini Pastikan 15 digit nomornya ya jangan salah Oke my friend Aha sekarang kita masukkan nomornya Jom Pastikan nomornya 15 digit Enggak kurang ya my friend Nah sekarang kamu tinggal tekan aja Gambar simbol pencarian Klik Gak lama nunggu Kamu akan mendapat keterangan Apakah IMEI handphone mu sudah terdaftar atau belum Seperti ini IMEI tidak terdaftar di database kementerian Artinya handphone kamu dibeli di luar negeri dan belum didaftarkan Kalau hal ini gak kamu benerin nanti di Indonesia Handphone kamu gak akan dapat sinyal Alias gak akan bisa dipakai Karena handphone saya adalah handphone jenis 2 sim card Maka akan ada 2 nomor IMEI Coba kamu juga masukkan nomor IMEI yang kedua Seperti tadi stepnya sama ya my friend Gak beda Nah kalau kamu salah memasukkan nomor atau kurang digitnya Akan ada keterangan seperti ini IMEI yang anda masukkan tidak benar atau tidak valid Maka kamu harus mengulinginya lagi Nah sekarang ini adalah cara kamu mendapatkan IMEI kamu Di website beacukai.go.id Ikuti step-stepnya Kamu isi data diri sesuai dengan paspor kamu Nomor penerbangan kamu Tanggal ketibaan pesawat kamu Nomor paspor Nama lengkap Warga negara apa Dan nomor NPWP Disini juga ditulis Merek handphone mu Tipe apa RAM nya berapa Warna Dan nomor IMEI 1 Nomor IMEI 2 Kamu lengkapi ya semuanya Buat my friend yang gak tau Cara isi data ini Nanti akan saya kasih tau Dimana di handphone kamu Kamu bisa menemukan Data-data dari pertanyaan ini Oke my friend Segitu dulu Saya Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di lain video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Saya hampir aja lupa Jangan lupa Di like Di komen Kalau kamu mau bertanya Tulis aja di komen Di share informasi ini Ke temen-temen kamu Dan jangan lupa dong my friend Subscribe channel saya TKI channel Assalamualaikum Bye Sayonara